Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman aduh saya ini lapar ya tapi di rumah hanya ada tahu dan kerupuk terus kayak ini beli aja ke warung nasi sebab saya baru pulang berkunjung dari asik malaya dari rumah kakak aduh capek banget jadi belum sempat masak ya kita beli aja deh karena tahu kerupuk biar juga yang lainnya mungkin kebuka dulu ya Nah ini menu makan kita hari ini sore sore pulang sore nah ini menu makan kita hari ini teman-teman yang ini apa ini ini sambal 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 padang terus yang ini rendang rendang terus yang ini apa ini itu sayur ini sayur nangka ya yang itu tahulah sudah tahu yang itu kerupuk itu nasi tapi ini lalapnya enggak ada ini aduh bagaimana ya galaknya halo Oh katanya habis ya oke dah jadi sebab lalapnya kita tidak ada ya enggak apa-apa kita makan yang ada aja kalau ini apa ini guys kita cek dulu ini apa ini ini apa ya Oh gorengan yang bikin siapa api ya tahu kalau ini apa Oh ini apa ini juga Oh ini buat ini buat cuci mulutnya aja teman-teman ya ya buat cuci mulutnya nanti juga beres makan makan apa ini apa ini Oh itu lupa handuk buatan ada lagi tambahan makanan kita ya ya itu ini nih jiru hidup sama apa saudara-saudara oke kalau itu mah kacang itu udah dua hari enggak bagus hari makan ini juga kayaknya yang kemarin ini sebab saya baru pulang berpulang jalan-jalan jadi nggak sempet masak jadi hari ini hari ini kita makannya eh pasakannya beli nih ya beli dari nasi parang oke mari kita makan teman-teman saya lapar banget nih Aduh kayaknya semangat dimakan oke mau ikut makan tidak ayo dong nah ini kesini nih Aduh mantap nih kayaknya nih mantap-mantap kita makan guys kita makan jalan-jalan oke oke nah minumnya ini air teh 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 cap dua tanggu ini kesukaan saya ini jangan lupa teman-teman sebelum makan kita harus berdoa ya tahu enggak doanya ah doanya yaitu Allahumma pariqlana fima rozaqtana wakinah adabana eh Bismillahirrahmanirrahim kita ambil rendang satu satu aja lah banyak-banyak maksudnya juga segini ayam saya masuk porsi-porsi kecil aja lah aduh sayangnya enggak ada ini eh ada lalap teman-teman ada lalap dibiarin sama yang penting adalah sambalnya Oh lalapnya pakai tahu aja sama kerupuk Oke kita buka kerupuknya kerupuknya satu tuang makan aku sudah mau Oh sudah makan Oke ini sampalnya nih Oke bismillahirrahmanirrahim lalapnya pakai tahu aja teman-teman kita coba ya gila apa nanti nih makan dulu ya mantap 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 coba di tes rendangnya ya rendang ini mantap buli tapi kurangi menggodoknya kurang lama kayaknya saya punya rumah makan teman-teman ini belum dicoba nih ini apa nih teman-teman keras juga ini enggak lembek ya ya kita ambil airnya saja dan mau makan enggak Sampai jumpa. 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 lagi air ini naik yang langka lagi kelupuk lengkap ciri khasnya kalau di Indonesia itu ada kelupuk jadi saya makan kelupuk itu makanan wajib ya teman-teman kelupuk itu makanan wajib kalau yang tidak ada kelupuk asa itu kurang gitu saya lagi semuanya pakai ini tayur nangka mungkin bisa habis tanya saya lagi makan mantap banget orang lagi capek tuh siapin siangat ponyo atau ini makan tau ponyo ya ponyo eh ponyo ini matisan matangat atau ponyo ngalimet lah bahasa Sunda malah ngalimet tau ngalimet ngalimet itu artinya hmm makan sudah mau berhenti semuanya ngalimet ayo weh ambil lagi ambil lagi sebab apa-apa pakar menurutnya mau lagi mau lagi ini sambal yang membuat orang makan tidak mau berhenti penyemangat lah penyemangat makan harus ada sambal ya kalau makan itu enggak jangan terlalu yang terlalu banyak maka itu sewajarnya aja sewajarnya terlalu banyak apapun juga yang dilakukan kalau terlalu banyak itu membahayakan berdosa jadi sesuai dengan lagu danglut yang dinyanyikan oleh Petty Pera nyanyi danglut asal atas malaya itu tau enggak dulu lagunya itu sedang sedang-sedang saja ini kita sedang-sedang saja Astagfirullah dengan berlebihan kita juga enggak berlebihan makan segini aja sudah enggak perlu menambah nasi enggak nyamuk aja yalah ditambul aja nih ini lah udah lembang sedikit lagi ini ditambul aja teman-teman enggak mau sama nasi ya ditambul aja deh ditambul 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 tadi makan enggak pakai nasi ditambul ini enggak tahu bahasa lain ini ini kuapan-kuapan air sudah sudah kita cuci tangan dulu ya oke teman-teman nah halo bagaimana mantap lah pokoknya sekarang kita makan minum minum selamat minum Bismillah Alhamdulillah ini 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 air panas mantap sampai kateram saya tidak setelah itu setelah itu tidak cukup bisa di ditalikan lagi supaya itu pewah kita terus dulu nih telinga kegigit nyamuk lagi hitam hitam itu ya tau gak ini ini namanya jeruk sebagai cuci mulut sebab sudah makan lagi harus disambung dengan buah-buahan tapi kalau kata dokter mah dokter kesehat ahli gigi harusnya makannya itu buah-buahan dulu terus makan nasi ya udah kebun udah kebiasaan lama ya kalau sudah makan itu harus sama dengan buah-buahan nah aja buah-buahan mah bebas teman-teman mau mau jeruk memang gak mambutan apa aja deh yang penting ini hmm sebagai pencuci mulut namanya ini ya dicilanya ini buah-buahan ini dicilanya pencuci mulut ah mantap hmm 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 ini cuma buat nanti ya ini hapelannya buat nanti malem aja hmm 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 oke oke terima kasih ya teman-teman sudah nonton saya makan nanti akan saya saya akan makan lagi yang lain Oke untuk episode kali ini saya cepat sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai hai